Saatnya kampung bendera di Kabupaten Garut, Jawa Barat, panen rupiah. Ya, bendera dan umbul-umbul yang diproduksi di kampung ini menjangkau hingga pelosok Nusantara. Kampung bendera, predikat inilah yang sejak lama melekat pada kampung Nangkaleah, kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Di kampung ini, sekitar 400 orang atau 90 persen warganya berprofesi sebagai pembuat sekaligus penjual atribut perayaan kemerdekaan Indonesia alias tujuh belasan. Produk utama mereka adalah bendera dan umbul-umbul. Daerah pemasaran mereka tak cuma Jawa Barat, namun juga menjangkau Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, hingga Papua. ICT Amanah adalah salah satu produsen bendera dan umbul-umbul di kampung Nangkaleah. Jelang peringatan proklamasi RI, pesanan bendera bisa mencapai 10 ribu lembar per hari. Sementara permintaan umbul-umbul meroket hingga 20 ribu lembar per hari. Ya, lebih meningkat dibanding yang sebelumnya, dua kali lipat. Biasanya Ibu, pemasannya sampai ke mana aja? Ke seluruh Indonesia, Papua, Surabaya. Tiap Agustus menjelang, ratusan gulungan kain satin tersedia. Sebelum dijahit, biasanya kain dihias gambar Geruda dan sosok proklamator Indonesia, Bung Karno. Kemudian, kain akan dilempahkan pada para tetangga yang menyediakan jasa jahit. Setelah itu, barulah bendera dan umbul-umbul siap dijual. Demi menghidupkan potensi kampung Nangkaleah, pemerintah setempat pun memberi dukungan. Pengembangannya sampai dengan saat ini, pemerintah sudah memberikan satu perhatian khusus, terutama dari Merindak, Kabupaten Garut, memberikan satu bimbingan pelatihan maupun carana dan prasarana, sehingga pengembangannya nanti baik promosi maupun pemasarannya bisa ikut lebih terbantu lagi. Di wilayah Garut, bendera dan umbul-umbul dijual di sekitar pusat kota. Satu orang penjual rata-rata mampu raih omset hingga 1 juta rupiah per hari. Bendera dan umbul-umbul dijual mulai 25 ribu hingga 75 ribu rupiah per lembar. 17 Agustus-an, rumah saya kan dekat jalan, jadi harus pakai umul-umbul. Jadi dari sekarang sudah beli? Sudah, sudah. Aneka pernik khas 17-an juga dijual. Biasanya tingkat penjualan baru menggeliat mulai 10 Agustus. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.